Kita akan disuruh oleh Indofood untuk menanamkan 11.000 meter atau 1,1 hektare nanti untuk dibawa ke Indofood. Jadi silahkan Bapak Ibu mencoba dengan menggunakan pupuk saya. Kalau mau belajar di sini dengan tangan terbuka kita terima. Ini cocok untuk dataran rendah juga. Oh dataran rendah, kayak pesisir itu ya? Boleh, sama. Tapi ini sekali lagi yang plastik ini bisa berbuah di atas 120 kg sekali petai. Yang tidak plastik ini kanan ini hanya 97 kg sekali petai. Jadi ada bedanya. Pupuknya sama cuma beda plastik 1 juta. Hasilnya beda banyak. Oke pelan jumpa lagi dengan Bawirodoro. Kita masih ngulik-ulik jelajah desa Milangkori. Dan kita belusuan. Kalau kemarin kita ngobrol-ngobrol tentang bibit kelapa upat-upat. Ternyata di sini, di tempat Pak Lurah ini. Wah ada yang aneh lagi nih. Ada yang istimewa. Ini saya belusuan di tempat lombok. Ini lomboknya ini yang istimewa. Seperti apa? Lombok ini seperti apa? Rahasia bisa berbuah kayak gini. Luar biasa ini. Yuk ditunggu. Kita mau sepik-sepik ngobrol-ngobrol sama Pak Lurah. Yuk ikutin terus ya. Ayo, ayo, ayo. Ayo tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya nama Supriyati. Alamat Dusun Banyuadem. Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Saya mau memperkenalkan cara menanam cabai yang agak benar. Benar sekali belum tapi agak benar. Nah, ini semuanya dengan izin Allah. Jadi kita mempunyai tiga percobaan. Atau 3.000 meter lebih. Itu dengan percobaan yang pertama itu menggunakan pupuk sapi. Yang kedua menggunakan pupuk ayam. Yang ketiga menggunakan pupuk kotoran kambing. Jadi dengan pembuktian ini, yang menggunakan pupuk kotoran sapi itu bisa menghasilkan di atas 120 kilo. Itu per seribu meternya sekali petik. Yang menggunakan pupuk kambing itu hanya bisa menghasilkan 92 kilo. Sekali petik dengan luas yang sama. Yang menggunakan kotoran ayam itu hanya bisa berbuah 67 kilo. Jadi 67, 92, dan 120. Jadi kalau bisa, saudara-saudara, bisa mengikuti pola tanam yang pernah saya lakukan. Itu dengan menggunakan pupuk ini. Dan sekarang yang kita pamerkan kepada saudara-saudara, saya itu selaku penggiling pupuk. Atau pembuat pupuk organik. Dengan bahan baku bisa pilih. Mau pesan yang sapi, saya bisa melaksanakan. Yang kambing bisa, yang ayam bisa. Tapi nanti akan kita pameri dengan teknologi ini. Atas izin Allah, kita bisa mendapat panenan hampir tiga kuintal sekali petik. Sekali petik, empat hari sekali. Itu dengan buah yang segini baik. Jadi nanti ini akan diambil gambarnya. Dari buah yang tidak bermulsa atau tidak berplastik. Dari buah yang memakai plastik atau memakai mulsa. Dengan teknologi yang sederhana ini, kita bisa petik lebih dari 33 kali. Jadi Bapak Ibu Saudara Petani, senasib dan seperjuangan, silahkan mencoba dengan teknologi saya. Tapi mohon maaf, saya dibantu untuk melarisi pupuk saya, pupuk giling itu. Yang kecil itu kemasan itu kita jual 18 ribu. Yang besar itu kira-kira 35 kilo itu kita jual 29 ribu. Jadi silahkan nanti mencoba. Kita menyediakan bisa dengan pelatihan tanam, pelatihan semprot atau pelatihan apa saja bisa. Tapi dengan waktu kita diberitahu sebelumnya dulu, nanti bisa mempersiapkan apa yang harus kita bantu untuk saudara-saudara. Tapi sekali lagi ini bukan memamerkan apa, kecuali dengan izin Allah ini semua bisa terjadi. Sekarang ini pertanian cabai atau lombok yang menggunakan pupuk sapi. Ini berumur 3 bulan lebih 12 hari. Nah ini bisa dilihat buahnya seperti ini. Dan ini 1 kali petik bisa menghasilkan 120 kilo, 1000 meter. Nah ini bisa Bapak lihat ini dengan buah yang sangat bagus ini pertandan ini bisa berbuah 7 atau 8. Nah ini berarti kan kandungan pupuk yang ada di ini sangat cukup. Jadi bisa 1 tangke itu bisa menjadi 7 atau 8. Ini salah satu contoh saja. Tapi ini Bapak Ibu bisa pereksa ya. Semuanya itu berupa cabai dan tingginya itu melebih daripada tinggi saya. Jadi tinggi saya itu 164 cm. Ini bisa 175. Jadi dengan buah yang sangat-sangat lebat. Jadi kalau dihitung ini mungkin berbuah lebih dari 200 per pohonnya itu. Mungkin ini insya Allah bisa berbuah 1 kilo lebih nanti sampai habis. Nah nanti kalau harga cabai itu pas baik ya bisa tertawa gitu lah Bapak Ibu. Jadi ini saya belusuan lagi nih sama Pak Lurah nih. Yang ngecek lombok. Lombok kok bisa segini loh ya. Satu bunga itu muncul 2. Ada yang 4, ada yang 5. Satu tangke ini. Satu kembang pojokan ini. Ini juga ngecek lombokan ini. Mantap. Rahasiannya ngecek lombok nih Pak Lurah. Rahasiannya gitu. Nah ini. Nah pun ini pokoknya kalau bisa itu ya seponnya dengan ibadah dan doa. Insya Allah ada yang nanti satu tangke itu bisa berbuah di atas tujuh. Tapi silahkan dinilai sendiri Bapak Ibu. Nah ini cabai saya yang sudah ditanam. Ada yang sudah berbuah. Ada yang baru akan berbuah. Jadi kita mempunyai 4 tempat yang berbeda dengan kriteria. Nanti akan kita suguhkan yang tanpa mulsa atau tanpa plastik. Jadi bisa berbuah dengan sama. Cuma tingginya hanya 90 cm. Selisih, selisih banyak tingginya. Tapi buahnya tidak kalah. Nah ini akan kita haturkan. Ini tidak memakai plastik atau tidak memakai mulsa. Cuma bedanya dengan yang memakai mulsa itu. Yang memakai mulsa itu tingginya bisa 175 cm. Tapi kalau yang tidak memakai mulsa itu hanya 90 cm. Tapi Bapak Ibu bisa dilihat ini cabainya itu keluar berapa ratus ini Bapak Ibu. Satu pohon. Jadi nanti kalau harga cabai pas baik. Insya Allah Bapak Ibu bisa tersenyum sedikit lah. Tidak begitu susah. Tapi kita tugasnya hanya menanam. Masalah laku tidak laku itu tidak tahu. Yang penting ini bisa berhasil begini. Jadi nanti ini Bapak Ibu ini bisa berbuah lebih dari 97 kg sekali petik. Jadi nanti ini silahkan dilihat tanpa mulsa. Ini dengan tanpa mulsa cuma menggunakan pupuk giling. Jadi dengan pupuk giling yang sudah jadi PH-nya 6-7 itu insya Allah buahnya akan seperti ini Pak. Jadi kita ini baru bekerjasama dengan Indofood. Masalah produk yang sehat seperti ini kita akan disuruh oleh Indofood untuk menanamkan 11.000 meter atau 1,1 hektare nanti untuk dibawa ke Indofood. Jadi silahkan Bapak Ibu mencoba dengan menggunakan pupuk saya. Kalau mau belajar di sini dengan tangan terbuka kita terima. Tapi seminggu sebelumnya kita dikasih tahu dulu untuk persiapannya. Ini kalau yang pakai mulsa sama enggak pakai mulsa, pedes yang mana ini Pak Lurah? Wah, ini pordok Pak Lurah. Oh, sama saja atau? Sama pedesnya ya? Sama pedesnya. Nah ini yang sebelah kanan ini, yang di atas itu yang pakai mulsa. Jadi memang lebih tinggi kalau yang kita lepat yang tidak pakai mulsa. Dengan sistem pemupukan yang sama ya Pak Lurah? Ya, sama. Pemupukan yang sama, hasilnya sama luar biasa ini. Aduh, lomboknya pedes buat ini. Ini orang pedes suara ini. Orang pedes suara ini. Itu yang pakai mulsa duhur-duhur karena memang orang ada suketnya. Ini suketnya juga ada di babati. Kenapa bisa beda tingginya Pak? Pak pakai mulsa sama enggak pakai mulsa ini? Nah ini mungkin ya kalau mulsa itu suhunya bisa di stabilkan. Oh iya. Jadi yang pakai mulsa itu benar-benar hampir 2 meter Pak. Ini soalnya ini pelanjaran ini tingginya 170. Saya tingginya hampir 170. Tapi enggak kelihatan kok saya itu kalau dari jalan sana. Nah ini kan cabenya bisa begini. Bisa begini. Tapi calon cabenya ini sangat banyak. Nah calon cabenya itu sangat banyak. Jadi buahnya memang sangat banyak Pak. Jadi jangan khawatir ilmu Allah akan lebih baik daripada kita. Nah ini kita belusuan di kebun cabenya Pak Lurah yang sebentar lagi mau tekan kontrak sama Indofood ya Pak ya. Untuk melayani ya pabrik lah. Ini kita ngecek memang kualitasnya luar biasa. Jadi kalau teman-teman bapak-bapak ibu semuanya petani tercinta, petani milenial ya oleh menginginkan resep seperti ini. Kita ada rahasianya yaitu pupuk yang dibikin di tempat Pak Lurah. Nanti nomernya bisa hubungi ini. Atau mau konsultasi-konsultasi tentang pembenian cabai. Nanti bisa langsung kontak kita semua. Kalau lokasinya di mana Pak ini Pak? Lokasinya di Dusun Banyuadem, Desa Banyuadem, Kecamatan Serumbung, Magelang. Jadi di sini itu ketinggiannya kira-kira 520 meter. Jadi di sini insya Allah ini cocok untuk dataran rendah juga. Oh dataran rendah kayak pesisir itu ya pokoknya? Boleh sama. Tapi ini sekali lagi yang plastik ini bisa berbuah di atas 120 kilo sekali petai. Yang tidak plastik ini kanan ini hanya 97 kilo sekali petai. Jadi ada bedanya. Pupuknya sama cuma beda plastik 1 juta. Hasilnya beda banyak. Makanya teman-teman saudara dan teman-teman semuanya. Prokonco semuanya. Mohon maaf kalau ada kata-kata di Pak Wiro. Ada kata-kata yang cenangan ini seorang pejabat di Desa Kaliadem ini. Semangat berkarya, semangat berinovasi. Sukses. Sukses selalu. Terima kasih Pak Wiro. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.